Malang, 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 malang. Dedar video detik-detik menegangkan seorang lansia 89 tahun berinisial HM. Dikejar oleh Masa di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada minggu 23 Januari dinhari. HM dikejar hingga dikeroyok oleh Masa. Selesai diteriaki mencuri mobil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Namun faktanya, HM bukanlah pencuri. Yang memang pemilik mobil dari mobil bernomor polisi B1859 SCL. Video detik-detik sebelum lansia tersebut dikeroyok direkam oleh seorang pemotor. Dari video tersebut, perekam terdengar berulang kali mengucapkan kalimat bahwa pengambuni mobil di depannya adalah maling. Perekam video juga mengejar lansia pengendara mobil Toyota Rush tersebut bersama gerombolan pemotor lainnya. Pemotor lain juga tampak emosi dan berteriak kepada sopir agar berhenti. HM kemudian dikeroyok oleh sejumlah orang hingga meninggal dunia. Namun terungkap fakta bahwa HM bukanlah pencuri. Mobil Toyota Rush yang dikendarainya adalah miliknya sendiri. Dikutip dari wartakotalife.com, HM dituduh mencuri mobil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Seorang karyawan pabrik di sekitar lokasi kawasan JIEP, Jalan Pulau Kambing, Pulau Gadung, Jakarta Selatan, bernama Kirun, 32 tahun mengatakan HM dikeroyok secara membabibuta. Kurang lebih ada 50 orang yang ikut main hakim sendiri terhadap HM. Menurutnya HM tak bisa melawan lantaran kondisi tubuhnya yang kurus dan berumur. Sementara pelaku pengeroyokan diperkirakan masih remaja. Kirun mengatakan para pelaku dikeduga mengetahui korban merupakan seorang lansia. Pelaku sempat memecahkan kaca mobil menggunakan balok kayu dan batu. Masa kemudian menarik HM dan memukulinya hingga babak belur. Kirun mengaku melihat adanya gendongan bayi dan tongkat untuk jalan di dalam mobil yang digenderai oleh HM. Ya tidak mempercayai lansia tersebut adalah maling. Namun Masat masih tetap saja berteriak maling kepada HM. Kirun mengatakan mobil patroli polisi saat itu juga sempat mengejar Masa dan HM. Namun dua polisi di dalam mobil patroli tak dapat menghalau Masa karena kalah jumlah. Kirun mengklaim pelaku pengeroyokan juga bukan warga setempat. Pasalnya lokasi kejadian yang berada di kawasan JIEP terpisah dari kawasan permukiman warga. Sementara itu, Kesatreskrim Polres Metro Jakarta Timur AKB PA Sanomukawfi membenarkan ada mobil patroli yang ikut mengejar korban karena terprovokasi Masa. Mobil tersebut juga sempat melepaskan tembakan gas air mata untuk memberhentikan korban. Namun berdasarkan pemeriksaan sementara, korban bukanlah seorang pencuri. Dalam penyelidikan, polisi menyebut HM sempat menyerempet pemotor hingga diteriaki maling. Asadul mengatakan usia yang sudah uzur membuat korban tak mendengar kelakson motor dan teriakan Masa, sehingga Masa yang emosi kemudian mengejar korban HM dan berusaha menghentikan mobilnya. Hal tersebut didapat dari keterangan anak korban sewaktu dimintai keterangan oleh polisi di Polres Metro Jakarta Timur. Polres Metro Jakarta Timur kemudian juga meloduskan kronologi kejadian. Korban mengendarai seorang diri diduga menabrak pemotor di kawasan Tebet hingga ke Pulau Gadung Cakun, Jakarta Timur. Kemudian Masa mengejar korban HM yang mengendarai mobil Toyota Ras. Masa yang mengendarai sepeda motor lalu melakukan provokasi bahwa korban adalah maling mobil, sehingga sejumlah orang menghentikan mobil HM dan mengeroy korban hingga meninggal dunia. Asadul menyebut saat ini kasus tersebut tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Sejumlah pelaku pengeroyakan tengah diburu oleh pihak kepolisian. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!